Kelas 11 Kurkulum Merdeka masuk pada halaman 110. Pada video sebelumnya kalian sudah mendengarkan cerita dari Malin Kundang. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan tentang cerita Malin Kundang tersebut. Yang nomor 1, tentang apa cerita tersebut? Nah cerita itu yang bagian pertanyaan pilihan jawaban A-nya adalah perubahan karakter dari anak yang sudah dewasa. Yang B, kesuksesan dari anak dari seorang janda miskin. Yang C, iri hati dari seorang ibu terhadap anak satu-satunya. Yang D, yaitu pembalasan atas anak yang tidak bersyukur. Yang E, pembalasan dari seorang orang tua. Nah jawabannya adalah yang D, pembalasan dari anak yang tidak bersyukur. Nomor 2, berapa orang karakter yang disebutkan dalam cerita tersebut? Yang jawabannya adalah C, tiga orang. Yaitu Malin Kundang, Manderubiah, dan istri Malin Kundang. Yang nomor 3, kenapa Malin meninggalkan kampung halamannya? Karena dia, bagian A, ditugaskan untuk merawat sebuah kapal yang besar. Yang B, yaitu bersikeras untuk pergi, untuk mendapatkan uang yang banyak. Yang C, ingin menikahi gadis kaya. Yang D, ingin berharap untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih baik. Yang E, ingin tinggal di kota besar. Jawabannya adalah D, berharap memperoleh keberuntungan yang lebih baik. Nomor 4, kenapa Malin Kundang tidak ingin mengakui ibunya? Karena dia, A, tidak ingin kembali hidup di desa. Yang B, tidak siap untuk menunjukkan identitas sebenarnya. Yang C, terlalu kaya untuk memiliki seorang ibu yang tua dan buruk rupa. Yang D, tidak ingin kembali menjadi miskin. Dan yang E, itu malu terhadap istrinya. Jadi, jawabannya adalah yang E ini. Dia memalu mengakui ibunya yang miskin itu di hadapan istrinya. Nomor 5, bagaimana Tuhan menjawab doa mandirubayah? Yang A, dia mengirim petir untuk menghantam kapalnya dan menenggelamkannya. Yang B, dia mengutuk kapal yang bagus itu menjadi batu. Yang C, dia menghancurkan seluruh kekayaannya. Yang D, dia menjadikan Malin Kundang menjadi sebuah batu. Dia merubah Malin Kundang menjadi sebuah batu. Yang E, dia mengirim angin dan hujan. Jawabannya adalah yang D ini. Dia merubah Malin Kundang menjadi sebuah batu. Nomor 6, apa nilai yang kamu pelajari dari legenda tersebut? Yang A, kekayaan membuat kamu melupa terhadap siapa dirimu. Nomor B, teman terbaik kita adalah orang tua kita sendiri. Yang C, cintai orang tua kamu tanpa syarat. Yang D, jangan menjadi tamak. Yang E, itu kebohongan menyelamatkan kamu. Jadi yang jawabannya adalah Yang C, cintai diri orang tua kamu tanpa syarat. Artinya bagaimanapun orang tua kamu itu bentuknya, kaya, miskin, tampan, cantik, atau buruk rupa, kamu harus mencintainya. Yang nomor 7, nah ini berikan pendapat kamu secara lisan. Pada akhir cerita, Mande Rubaya berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian, sesuatu yang buruk terjadi, langsung terjadi ke anaknya. Bagaimana pendapat kamu tentang hal tersebut? Bisakah seorang ibu mendoakan sesuatu yang buruk kepada anak-anaknya? Nah, jelaskan jawaban kamu. Nah, ini kamu memberikannya tentu lewat di depan kelas. Bisa saja seperti itu, tergantung dari bagaimana guru kamu nanti di dalam kelas. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.